Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak sekedar belajar bacaan Al-Quran dari beliau Sang Mujahid pun menyerap ilmu tafsir dari gurunya ini dalam jumlah yang banyak Setiap ayat yang Mujahid bacakan dihadapan Ibu Abbas Selalu ia tanyakan ke gurunya ini tentang sebabun nuzulnya Alias sebab turun dari ayat tersebut Setelah menekuni bidang tafsir dan ilmu keislaman secara umum Imam Mujahid pun menjadi seorang yang pakar Melihat kepakaran beliau dalam bidang bacaan Al-Quran dan juga tafsir Tak sedikit dari ulama semasa beliau yang meminta belajar dari beliau Seperti Imam Abu Amru bin Al-Ala Salah seorang Qari dari Turah Sabah Bahkan sampai beberapa guru beliau pun segan dengan beliau Seperti Ibu Umar dan Ibu Abbas radiyallahu anhum Ulama setelah masa beliau pun banyak menyanjung beliau Misalnya Sufyan Al-Thawri rahimahullah Beliau berkata Pelajarilah tafsir dari empat ulama ini Yaitu Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan Ad-Dohak Di antara petua Imam Mujahid adalah Dahulu kami belajar tanpa dilandasi dengan niat Namun setelah di tengah perjalanan belajar Barulah Allah menganugerahkan kepada kami niat yang baik Maksud beliau adalah Menjadi suatu hal yang lumrah Ketika seorang dalam tahapan awal belajarnya Ia belajar karena didorong oleh faktor semangat Tanpa tahu akan tujuan dari belajar itu sendiri Pada tahun 103 Hijriah Imam Mujahid pun kembali ke pangkuan ropnya Ada sesuatu yang unik dari Imam Mujahid Beliau adalah seorang ulama yang gemar ekspedisi Tidaklah ada info yang mengherankan beliau Kecuali beliau langsung melakukan perjalanan ke tempat kejadian Hingga ada penukilan yang menyatakan Bahwa beliau pernah pergi ke negeri Babylonia Dan bertemu dengan harud dan marud disana Semoga Allah merahmati Imam Mujahid Seorang ahli tafsir yang sangat disegani